Sosa, bagaimana perkembangan negosiasi antara Marinir dan para perusuh di kawasan Slipi, Jakarta Barat? Rara dari saat Marinir tiba tadi dan mereka melakukan upaya negosiasi bersama dengan massa, saat ini bisa dilihat kondisi di belakang saya, ini ada tetua yang berasal dari massa tersebut, sedang berusaha berbicara juga dengan pihak kepolisian dari Polda Jambi yang sudah sejak tadi siang berjaga di lokasi ini untuk mengkondusifkan di lokasi ini. Dimana tadi saat yang dituakan ini tiba, di depan personil dari Polda Jambi, ia pertama-tama mengajak personil dari Polda Jambi ini untuk istighfar bersama-sama dan juga mengucapkan takbir. Dan ia juga menyampaikan bahwa meskipun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, mereka adalah tetap satu dan ini juga bisa didengar sendiri Rara dan juga dilihat daerah kaca bahwa ini dari tetua ini juga menyampaikan bahwa siapapun presiden yang terpilih dari pemilu serentak 2019, Indonesia harus tetap damai, Indonesia harus tetap satu. Dimana kita juga berharap bahwa upaya dari negosiasi yang dilakukan oleh TNI dari marinir ini dapat berbuah manis dan hasil dari negosiasi ini dan juga adanya perwakilan dari masa yang datang untuk berbicara kepada pihak dari Polda Jambi ini juga dapat menghentikan adanya kerusuhan yang sudah dilakukan sejak tadi siang. Dan ini meskipun ini sudah ada perwakilan yang datang untuk berbicara kepada pihak aparat keamanan, namun bisa dilihat juga di sebelah kiri sana, di ujung sana dari pihak TNI Angkatan Laut, marinir ini masih terus bernegosiasi namun kami tidak bisa melihat pasti siapa saja yang diajak negosiasi. Namun ini merupakan satu langkah kemajuan setelah sejak tadi siang tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini tidak henti-hentinya masa ini berusaha melakukan perlawanan kepada pihak aparat keamanan yang berjaga di lokasi ini. Namun bisa saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa saat ini pihak aparat keamanan berhasil mengendalikan kondusivitas di lokasi Berkjen Katamso ini sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dan kita berharap tentunya melalui upaya negosiasi ini rusuh dapat selesai dan juga keadaan bisa kembali lancar dan jalannya juga dapat kembali dibuka untuk umum. Ya artinya komunikasi dua arah ini sudah mulai terjalin seperti itu Soza, di mana perwakilan dari masa kemudian berbincang dengan aparat keamanan dan tadi ada marinir yang masih kemudian mengupayakan negosiasi dengan masa yang ada di kawasan lupi. Kondisinya seperti itu Soza. Soza. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kami umatmu Ya Allah, Kami umatmu Ya Allah, Kami umat kami ya Allah. Maaf kami mengalami sedikit gangguan komunikasi karena di sini kami tidak bisa mendengar pernyataan yang disampaikan oleh studio tadi. Mungkin bisa kembali diulang. Ya ini artinya komunikasi dua arah kemudian terjalin di mana kemudian perwakilan masa bisa berbincang dengan aparat keamanan. Sementara di ujung sana juga marinir terus melakukan upaya negosiasi untuk kemudian menghalau masa agar kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan beraktifitas seperti biasa. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 lebih 35 seperti itu. Ya betul sekali. Karena ini upaya negosiasi masih terus dilakukan dan kita berharap ini merupakan tanda-tanda positif bahwa kerusuhan yang terjadi sejak tadi siang di Jalan Berjen Katangso ini dapat segera berakhir. Dan di sini Rara banyak sekali aparat keamanan sudah berjaga dan ini bisa saya gambarkan juga dan saya katakan juga bahwa ini kondusi sebentar lagi bisa dipastikan juga ini akan cair, tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi di lokasi ini. Dan meskipun di ujung sana ada pihak marinir yang sedang melakukan negosiasi dari perwakilan juga sudah ada yang berbicara kepada pihak kepolisian dan di belakang bisa dilihat juga di sebelah barisan dari polda Jambi ini sudah ada marinir yang sudah bersiaga jika kalau-kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Demikian Rara. Baik Soza Utapia, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini dari kawasan Slipi, Jakarta Barat.